Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh, botol, soal, soal, soal. Ada kok? Nggak ada yang ada juga, soal, ya. Selalu hadapi masalah itu dengan seniman, jadi semayapus, solusion. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi, gitu kan, ya. Ini soalnya kayak gini. Berikut adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, kecuali bla bla bla. A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Akademik. Oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa tidak sembarangan untuk kita bisa menjadi seorang guru, ya. Karena untuk menjadi seorang guru itu kita harus memiliki setidaknya ada 4 kompetensi. Ada 4 kompetensi yang harus kita miliki untuk menjadi seorang guru. Nah, di mana kompetensi ini diatur dalam undang-undang. Di sini diatur dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2017. Jadi ada Permendikbud nanti. Permendikbud. Permendikbud nomor. 16 tahun 2017. Saat itu bukan Permendikbud ya, sorry, sorry. Permendiknas, sorry. Saat itu masih Permendiknas gitu ya. Sorry, bukan Permendikbud. Jadi, mengenai kompetensi guru ini diatur dalam Permendiknas, Permendiknas gitu ya, nomor 16 tahun 2017. Di mana ini isinya tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jadi, isinya tentang standar, kualifikasi, kualifikasi, kualifikasi akademik, dan kompetensi guru. Sekia guru gitu ya. Kompetensi guru. Nah, di mana pada Permendiknas nomor 16 tahun 2017 ini, guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Satu adalah pedagogik, ya ini betul, berarti. Kedua, harus memiliki guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian. Kemudian juga, guru juga harus memiliki kompetensi sosial. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya juga, guru itu harus memiliki kompetensi profesional. Jadi, yang tidak termasuk dalam undang-undang nomor 16 tahun 2017 ini, berarti kompetensi akademik ini nggak masuk ya. Yang ada itu kualifikasi akademik, bukan kompetensi. Begitu, kawan-kawan, ya. Understand? Iji-ji? Sedih-sedih? Mantap. Kalau mantap, next. Number two. Number two ini kayak gini soalnya nih. Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Artinya, berarti kita harus menguasai, kalau menjadi guru, kita harus menguasai materi secara luas dan mendalam. Yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, materinya materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan juga subtansi keilmuan yang menaungi materinya, merupakan pengertian dari kompetensi, berarti A, pedagogik, B, kepribadian, C, sosial, D, profesional, E, akademik. Nah, berarti dari keempat kompetensi yang tadi itu ada definisinya, kawan-kawan, ya. Dan untuk soal kasus ini, dia masuknya, karena ini penguasaan materi, berarti itu masuknya ke kompetensi profesional, kawan-kawan, ya. Jadi, yang dimaksud dengan kompetensi profesional itu adalah kompetensi di mana guru itu harus menguasai materi. Kalau enggak menguasai materi itu enggak bisa dikatakan sebagai guru, gitu, kawan-kawan, ya. Belum sah, belum resmi, berarti di antaranya, ya. Harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya, gitu, kawan-kawan, ya. Nah, jadi, ini, untuk kasus ini berarti definisi dari kompetensi pre-po, profesional, kok pre-pe, profesional, I'm sorry, ya, salah yang ngetik, I'm sorry. Siapa yang ngetik? Saya, berarti salah, saya, I'm sorry, ya. Kemudian, kawan-kawan, juga perlu kita ketahui, nih, kalau dimensi, kan ada 4 kepertensi, nih, guru tuh, ada 4 yang kita miliki, nih, sebagai guru, nih. Satu, kompetensi pedagogik, dua, keperibadian, tiga, kompetensi sosial, dan empat, profesional-profesional, definisinya udah ada, nih, ini, nih. Nah, kawan-kawan, kalau mau tahu definisi dari kompetensi pedagogik itu apa, boleh di sini sebagai tambahan wawasan pengetahuan, gitu, ya. Kita tulis aja di sini. Yang dimaksud dengan kemampuan pedagogik itu, atau kompetensi pedagogik itu adalah pemaham guru, pemahaman guru, pemahaman guru terhadap persadidik, itu, kawan-kawan, terhadap persadidik. Bahasa sederhananya sih, sampai sini udah cukup, sih, ya. Jadi, pemahaman guru terhadap persadidik itu dimasuknya kompetensi pedagogik, kawan-kawan. Nah, kemudian juga perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, terhadap perancangan, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan, pelaksanaan, pembelajaran, gitu, kawan-kawan, ya. Jadi, ternyata sebelum guru itu memberikan materi kepada persadidiknya, guru itu harus merancang terlebih dahulu pembelajarannya, termasuk pelaksanaan pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa, agar apa? Agar hasil belajarnya, hasil pembelajarannya berkualitas, gitu, kawan-kawan, ya. Harus dirancang, kemudian itu masuknya ke kemampuan atau kompetensi pedagogi, kawan-kawan. Kemudian juga di samping itu guru harus mengevaluasi, kawan-kawan, mengevaluasi, ada evaluasi hasil belajar, apa yang sudah diberikannya oleh guru, nih, metode atau model pembelajaran yang sudah digunakan oleh guru, ini berhasil atau belum, nih, gitu. Makanya harus ada evaluasi, makanya itu suka ada, kalau kita dulu masih sekolah di, ya, masih sekolah, gitu, ya, masih duduk di bangku SMA. Itu kan suka ada ujian semester, gitu kan, serganji, sergenap, itu maksudnya tujuannya untuk evaluasi hasil belajar, gitu, kawan-kawan. Dan pengembangan persat didik, dan pengembangan persat didik untuk mengaktualisasikan, mengaktualisasikan berbagai potensi, berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, berarti ini kemampuan guru harus bisa seperti itu, tuh, yang dimilikinya, harus bisa ke sana, ah, ah, guru itu harus pandai membaca, apa, kemampuan apa sih yang dimiliki oleh persat didik itu. Jadi, pokoknya, intinya pemahaman guru terhadap persat didik, gitu, ya, mulai dari pelaksanaan, kemudian, baik itu mengenai potensinya, kemudian kelebihannya, siswa nih, lebihnya dari apa, kemampuan belajarannya seperti apa, gitu, ya. Nah, kemudian, di samping itu juga, guru harus bisa merancang pembelajaran. Kenapa? Agar pembelajarannya berkualitas, gitu, berhasil, ya. Dan terakhir, guru itu harus melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran, gitu, apakah metode dan mode yang digunakan sudah tepat atau belum, gitu. Kalau belum, berarti ganti lagi metode, kalau sudah, berarti ya tingkatkan lagi dengan metode yang lebih bagus, gitu, kawan-kawan, ya, gitu, mengenai definisi kompetensi pedagogi. Kemudian, berikutnya ada kompetensi, ya, yang ini yang kedua, ya, klikkan kasih nama yang kedua. Yang ketiga, itu adalah kompetensi apa, kompetensi sosial dulu, lah, sosial, sosial, apa ya, what is the meaning kompetensi sosial, misalkan, ya, apa yang maksudnya kompetensi sosial, kompetensi itu kayak gini, ya, itu kemampuan guru, nih, kawan-kawan, ya, kemampuan guru, untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi, berkomunikasi, ah, gitu, kan, dan bergawa, ah, guru itu harus bisa berkomunikasi, juga bergawa, dengan siapa? Secara efektif bergawanya, ya, secara efektif, hmm, hmm, dengan peserta didik, ya, dengan peserta didik, dong, ah, juga, dia, selain dengan peserta didik, Guru juga harus pandai berkomunikasi dengan sesama pendidiknya, sesama guru lagi, ah, jangan PBB, ah, apa, betem, betem, gitu, ya, apa, bisu-bisu, jadi, gak ngomong, harus ngomong, harus diskusi, harus, 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 harus komunikasi. Kemudian, tenaga pendidikan, ah, tenaga kependidikannya, tenaga kependidikannya, yang kita kenal dengan TU, gitu, ya, kependidikan, hmm, 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 orang tua, juga orang tua, siswa, harus, 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 harus bisa komunikasi, Atau wali peserta didik, wali peserta didik, peserta didiknya kita sih pakai PD, ya, dan masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar, gitu, kawan-kawan, jadi guru itu, di samping, dia menguasai materi yang akan diberikan kepada siswa, gitu, ya, atau peserta didik, nih, yaitu dimensi profesional, guru juga harus bisa berkomunikasi, berkomunikasi, dan bisa bergawa secara efektif dengan siapa? Ya, dengan peserta didik, dengan lingkungan guru, di tempat kerja, kemudian dengan tenaga kependidikannya, yang kita kenal dengan TU, dengan orang tua, siswa, peserta didik, dan masyarakat sekitar, jadi, intinya guru itu harus bisa berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, begitu, kawan-kawan, jangan, jangan kita hanya, tadi, PBB, gitu, ya, jangan sampai PBB, semuanya diem, gitu, harus ada komunikasi, tingkatkan silaturahmi, karena komunikasi itu kan silaturahmi juga, kalau kita ajak silaturahmi, insya Allah nanti rezekinya, juga banyak, begitu, kawan-kawan, ya, jadi, guru harus memiliki kompetensi sosial, itu yang ketiga, dan yang terakhir, kompetensi yang ternyata, itu sudah kompetensi kepribadian, nah, guru juga harus berkepribadian, kawan-kawan, berkepribadian, bahaya nanti kalau guru tidak memiliki kompetensi pribadian, nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi pribadian, kalau keperibadian itu adalah kemampuan personal, kemampuan personal, kayak gitu ya, personal, yang mencerminkan, 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 apa, keperibadian, dong, keperibadian, keperibadian, nah, keperibadian, yang mantap, oke, mantap, steady, berarti ya, yang steady, dan stabil, kawan-kawan, gitu ya, Nah, dewasa, guru juga harus dewasa, kemudian, arif, berwibawa, ya, berwibawa, dan ini yang paling berat, nih, menjadi, menjadi teladan, menjadi teladan, teladan bagi, bagi peserta didik, dan berahlak mulia, gitu ya, kawan-kawan, ya, antaranya, berahlak mulia, yang paling berat itu adalah menjadi teladan, karena, guru itu adalah harus digugur dan ditiru, gitu, kawan-kawan, berarti intinya harus menjadi teladan, itu yang berat, gitu ya, kenapa, nah, orang tua adalah guru untuk anak-anaknya, bagaimana orang tua bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya, gitu, kakak adalah guru untuk adik-adiknya, begitu juga guru adalah guru untuk peserta didiknya, nah, dan salah satu hal yang paling suatu itu adalah menjadi teladan, kita, diantara, krisisnya sekarang keteladanan, gitu, di bangsa kita ini, ya, kenapa, karena pemimpin yang bagus, yang bagus itu adalah pemimpin yang mempunyai jiwa teladan, gitu, ya, nah, jadi, di samping kita menguasai materi, untuk menjadi guru itu, kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi, kemudian juga kita harus dalam prosesnya juga harus bisa merencanakan, merancang prosesnya, agar prosesnya berkualitas, yang nantinya nanti kita akan mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu, ya, dan yang tidak kalah pentingnya juga, guru itu harus memiliki kepribadian yang bijaksana, arif, ya, gitu, berwibawa, mantap, dan juga menjadi teladan, serta berahlak mulia, gitu, kawan-kawannya itu, definisi dari keempat kompetensi, anggih, mantap, kalau mantap, next, number three, soal nomor tiga, nih, menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut suku, yang dianut, gitu, ya, jadi, kan, nanti kita memiliki peserta didik yang terdiri dari berbagai macam karakter, gitu, kan, mulai dari suku kepercayaan, keyakinan, gitu, ya, suku, adat-istiadat, daerah asa, dan gender, nah, merupakan dimensi kompetensi guru bidang, bla-bla-bla, nah, kita harus bisa menghargai perbedaan itu, sebagai guru itu kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut, nah, guru nanti harus terampil dan pandai dalam menghargai perbedaan tersebut, gitu, kawan-kawan, nah, kepandai yang tersebut, nih, masuk kepada depensi kompetensi guru bidang apa, nah, ternyata ini masuknya ke bedang kompetensi kepribadian, jadi, jawaban yang paling tepat, itu B, G, itu, makanya, kenapa, guru, itu, diwajibkan untuk kita memiliki empat kompetensi, salah satunya kepribadian, karena, nanti, nah, akan beraneka macam, gitu, karakter pesadidik yang akan kita temui, ya, mulai dari, kemampuan dia memahami materi, keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, dan daerah asa, maka, guru harus terampil juga, dalam menghargai perbedaan tersebut, nah, makanya, guru harus memiliki kompetensi kepribadian, gitu, kawan-kawan, understand, easy, steady, solid steady, mantap, lanjut, soal nomor 4, berikut merupakan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, pasal 3, ya, ini untuk berkembangnya pesadidik, kecuali A, beriman dan bertakwa, B, berahlak mulia, C, sehat, D, kreatif, E, A, D, ya, oke, kawan-kawan, nih, memang betul adanya bahwa undang-undang nomor 20 tahun 2003, itu kan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, di dalam pasal 3-nya, itu tercantum mengenai tujuan pendidikan nasional, di mana bunyinya seperti ini, nih, kalau kawan-kawan mau tahu, boleh kita langsung tulis aja dulu, ya, sebagai pembahas, apa, tambahan wawasan pengetahuan, nih, jadi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, itu, nih, tahun 2003, lebih tepatnya di pasal 3, pasal 3, dikatakan bahwa pendidikan nasional, itu pendidikan, pendidikan nasional, berfungsi, berfungsi, mengembangkan, mengembangkan, mengembangkan apa, kemampuan, mengembangkan kemampuan, kemampuan, dan membentuk watak, dan membentuk watak, membentuk watak, oke, membentuk watak, serta peradaban bangsa, serta peradaban bangsa, peradaban bangsa, oke, yang bermantabat, yang bermartabat, bermartabat, gitu, kawan-kawan, ya, dalam rangka mencerdaskan, dalam rangka mencerdaskan, oke, mencerdaskan kehidupan bangsa, kawan-kawan, ya, kehidupan bangsa, gitu, kawan-kawan, nah, bertujuan untuk apa, nih, bertujuan, di sini poin pentingnya, bertujuan untuk berkembangnya, berkembangnya, oke, gitu, ya, berkembangnya apa, potensi pesertadidik, potensi pesertadidik, gitu, agar menjadi, agar menjadi manusia, manusia yang apa, manusia yang beriman, nah, yang beriman, beriman, dan bertakwa, bertakwa, terhadap atau kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu, kan, kawan-kawan, ya, kemudian juga berahlak mulia, berahlak mulia, kemudian sehat, berilmu, karena buat apa, berilmu, kalau tidak sehat, gitu, kan, ya, berarti harus sehat juga, berilmu, kemudian juga cakap, dan kreatif, 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 gitu, kreatif, nih, ya, sorry, tulisan terlalu bagus, ya, mandiri, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, dan menjadi warga negara yang demokratis, dan serta bertanggung jawab, yang demokratis, demokratis, serta bertanggung jawab, gitu, kawan-kawan, bertanggung jawab, gitu, kawan-kawan, ya, jadi ternyata tujuan sebetulnya pendidikan itu, tujuan pendidikan nasional itu, tercantum di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 ini, pasal 3, nih, ternyata tujuan utamanya adalah menjadikan mereka menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, kepada siapa, kepada Tuhan yang maesha, gitu, kawan-kawan, ya, ini yang terlupakan oleh kita, gitu, ya, jadi gitu, kawan-kawan, ya, ternyata, oh, tujuan utamanya adalah menjadikan mereka manusia yang beriman dan bertakwa, kepada Tuhan yang maesha, kemudian tujuan berikutnya menjadikan mereka berahlak mulia, itu yang penting, ya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab, itu tujuan utamanya, nah, berarti kalau sudah diraih ini semua, maka tujuan pendidikan nasional sudah tercapai, insya Allah, dan kita tinggal beruah aja ke hadapan sementara, ya, mudah-mudahan para pejuang pendidikan, gitu, ya, yang sedang mencerdaskan kehidupan bangsa, bernegara, agar dimudahkan oleh Allah dalam urusannya untuk mencapai tujuan yang mulia ini, karena tujuan ini sangat mulia sekali, ini, keren sekali, ini, menjadikan generasi yang berahlak mulia, berarti, ya, beriman dan bertakwa, gitu, kawan-kawan, ya, oh, berarti kalau begitu yang tidak ada apa, beriman dan bertakwa itu jelas, ya, berahlak mulia juga, iya, sehat, iya, kreatif, yang ada, ini tidak masuk ke dalam tujuan pendidikan nasional yang diceritakan di sini, tidak ada di pasar 3 ini, gitu, kawan-kawan, ya, berarti jawaban yang paling tepat itu yang, karena yang, kecuali yang ditanyakan, berarti yang, eh, begitu, kawan-kawan, understand, ijiji, steady, steady, mantap, oke.